Marhaban Ahlan Nawadi Ibn Rushdie pernah mengkritik Imam Ghazali terkait pembahasan apakah hikmah dan filsafat ini sama? Orang-orang filosof Yunani menyebut hikmah itu dengan falsafat makanya Ibn Rushdie salah satu tokoh filosof muslim juga seorang ahli figi mazhab maliki menulis kitab tentang perbandingan mazhab bidayatul mustahid beliau menyamakan falsafat dan hikmah itu sama falsafat dan hikmah itu sama karena falsafat diambil dari bahasa Yunani artinya sopian sopian itu artinya apa? bijaksana sesuatu yang bersih makanya sebagian orang zaman dahulu kalau memahami kata sufi itu sebagian meyakini sufi itu artinya dari bahasa Yunani suci, bijak orang-orang sufi diambil dari bahasa Yunani ada pendapat demikian karena arti daripada sofia itu bahasa Yunani itu suci dan bijak Imam Ghazali menulis kitab nama kitabnya Faisamu Tafriqah Bainal Islam Wa Ziddiqah Bainal Ghazali juga termasuk orang-orang ahli hikmah kitab ini dikritik oleh Ibn Rushdie berjudul Maqanul Fasli Fima Bainal Hikmati Wassari'ati Binal Iktisol kitab ini mengkritik karena Imam Ghazali mengkritik pemahaman-pemahaman yang dianggap menyebabkan oleh Imam Ghazali yang muncul daripada golongan filosof filosof Yunani dan juga filosof Muslim karena ada dua tokoh filosof Muslim yang dikritik oleh Imam Ghazali Ibn Sina sama Al-Farad dibela oleh Ibn Rushdie Ibn Rushdie sebagai orang ulama setelah Imam Ghazali Imam Ghazali dulu 450 wafat 505 setelahnya baru Ibn Rushdie ini tokoh besar tokoh besar pemikir dan kedua-duanya ahli hikmah Ibn Rushdie menulis kitab sengaja memberikan nama hikmah dan syariat artinya apa falsafat dan syariat itu tidak berkentangan pemikiran para filosof Yunani itu tujuannya mencari al-hak kebenaran sedangkan syariat itu produknya dari wahyu juga mencari kebenaran al-hak isinya kebenaran bukan mencari kebenaran kalau wahyu kan sifatnya memang mutlak benar sedangkan produk para filosof Yunani sedang mencari kebenaran itu kalau Nabi Muhammad ya para nabi di atas filosof mereka sudah dapat kebenaran langsung karena wahyu dari Tuhan filosof ini mencari kebenaran ini menunjukkan bahwa kecerdasan para nabi di atas para filosof tapi bukan berarti para filosof ini orang-orang yang yang bodoh mereka juga di atas rata-rata manusia biasa ya sehingga para ulama kita masih memperdebatkan apakah Aristoteles ini termasuk para nabi apakah seorang ahli hikmah itu sebagian ulama islam meyakini dia sebagai seorang nabi sebagian lainnya meyakini tidak dia seorang ahli hikmah sama seperti seri talukma disebut bukan nabi jubur ulama mengatakan seri talukma bukan nabi bukan rasul tapi ahli ahli hikmah itu bahasa al-Quran namanya urul al-ba urul al-ba ulama belakangan namanya al-syeikh al-jarjawi al-hambali beliau menulis kitab dipadukan dua kata ini hikmah dan falsafah nama kitabnya hikmat al-tasrah wa falsafatur hikmah dalam syariat dan filsafatnya muncul ilmu baru yang mempulirkan itu ulama namanya syih ad-dahlawi di India apa ilmu baru itu hikmat al-tasrah nama ilmu jadi mereka membahas bukan dari aspek figi hukum syariat ini dibahas dan lihat hikmahnya apa nih kenapa kita wudhu harus wajah dibahas dengan air kenapa kalau sholat ada ruku ada sujud jadi mereka mengkaji bukan lihat dari aspek figinya tapi hikmah dari ibadah itu apa itu ilmunya namanya hikmatu ad-tasrah salah satu tokoh ulama India yang mempulirkan namanya syih dahlawi nama kitabnya hujatullah alal alamin kemudian syih jarjawi di mesir menulis kitab hikmatu tasrah wa filosofatum berarti hikmah filosofat tujuannya sama mencari kebenaran tapi bedanya kalau yang sudah beragama kita muslim tidak perlu repot lagi dikit semua sudah dikabarkan di dalam Al-Quran di dalam hadith nabi suruhkan seperti apa Tuhan bagaimana sifat-sifatnya tapi para filosof sedang mencari itu itu sudah dapat sekarang sisa kita imani kita yakini kita laksanakan perintahnya itu yang disebut keselamatan jadi itu hikmah antara pandangan para filosof dengan para fasilur Imam Gozali terakhir saya tutup Imam Gozali mengajarkan jadi ada hikmah yang sifatnya itu ilhab ilhab jadi Allah berikan namanya give kepada dia pemberian khusus kalau bahasa agama namanya wahbiyah bahasa agama kita disebut dengan wahbiyah nah itu dicarinya gak bisa lewat ilmu saya belajar biar jadi bijak gak bisa ini yang hikmah yang khususnya ini memang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya nah Imam Gozali pernah dapat riwayat hadis riwayat hadis ini dinyatakan man akhlas lillah arba'ina yawmah ya tafajjar ya nabi ul hikmah min galbihi ala lisanih siapa yang melakukan amal baik dengan ikhlas selama empat puluhan dia jaga hatinya semua yang dilakukan itu murni hanya untuk Allah maka secara otomatis Allah munculkan sumber-sumber hikmah dari hatinya yang akan diterjemahkan di dalam tulisan Imam Gozali ketika dapat riwayat hadis ini beliau amalkan tujuannya mendapatkan yanabe al-hikmah yanabe itu kalau bahasa aslinya mata air sumber mata air empat puluh hari Imam Gozali ya Allah mujahadah jaga menjaga hatinya semua amal baik yang dilakukan dia jaga jangan sampai niatnya itu tidak baik semuanya niatnya karena Allah wa ma'umiru illa liya'budullah bukhlisina lahuddina hunafa di jaga sampai akhirnya empat puluh hari berhasil Imam Gozali lalu itu tapi tidak merasakan sesuatu yang 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 memunculkan hikmah itu tidak ada biasa-biasa saja aku tidak ada perubahan sedangkan hadis tidak mungkin salah menurut Imam Gozali Nabi katakan empat puluh hari ikhlas ibadah karena Allah berturut-turut empat puluh harinya Allah berikan dia sumber hikmat Imam Gozali tidak dapatkan itu maka dia mendatangi Ba'adul Arifin sekelompok para wadi-wadi Allah orang-orang yang mengenal Allah dia mengatakan saya sudah berusaha ikhlas empat puluh hari melakukan amal baik tapi tidak ada sesuatu yang muncul sedangkan dalam hadis empat puluh hari keluar apa hikmat maka dijawab oleh seorang Arif Inna ma anta akhlasta akhlasta dihikmat walam toh lismillah kenapa kau tidak dapat hikmat tersebut atau sumber-sumber hikmat tersebut karena kau melakukan amal ibadah itu tujulannya mencari hikmat bukan mencari Allah tapi kalau kau melakukan seluruh amal baik itu murni hanya untuk Allah maka Allah akan berikan hikmat tersebut nah ini namanya hikmat yang sifatnya wahid yang khusus ya mudah-mudahan Allah berikan kita al-hikmat ya fi hayatina